Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Binasarana Informatika Jurusan Sistem Informasi Akutansi Pada kesempatan ini kami membahas basis data terdistribusi Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu Nama saya James Rivaldi Nama saya Nuriski Pratama Nama saya Dewa Madis Pian Perkenalkan nama saya Adam Pria Perdana Basis data terdistribusi Yaitu kumpulan data Menggunakan bersama yang saling berhubung secara logik Tetapi tersebar secara musik Pada sebuah data Karakteristik database distribusi yaitu Yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berhubung Yang kedua, komputer yang digunakan disangkan garingan komunikasi Yang ketiga, pada masing-masing situs dapat mengangani aplikasi-aplikasi lokal secara otomatis Yang keempat, data pada masing-masing situs di bawah dari satu DBMS Yang kelima, masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi kuban Topologi distribusi data Bentuk-bentuk topologi distribusi data Yang pertama ada Kuli konektif network Yang kedua ada Partial konektif network Dan yang ketiga ada Tree struktur network Yang keempat ada Ring network Dan yang kelima ada ring network Keuntungan basis data tertribusi Satu, secara alami mengikuti struktur organisasi Dua, adanya otonomi lokal Tiga, sipat yang dapat dipakai secara bersama Empat, peningkatan ketersediaan Lima, peningkatan kandalan Enam, peningkatan kinerja Tidu, ekonomi Delapan, pertumbuhan yang modular Kerugian basis data tertribusi Satu, harga coper mahal Dua, kompleksitas Tiga, peman dalam keamanan Empat, solitnya menjaga keutuhan data Lima, kurangnya standar Enam, kurangnya pengalaman Tujuh, perancangan basis data lebih kompleks Fragmentasi data Fragmentasi Fragmentasi merupakan Sebuah peribadian Atau permintaan database Dimana database Dipecah-pecah Berdasarkan kolom Dan baris yang kemudian Ditumpah di dalam Site Atau unit komputer Yang berbeda Dengan kelasi baris data Sehingga Memungkinkan untuk pengambilan Kesepisan terhadap data yang terbatas Fragmentasi data Merupakan langkah yang diambil Untuk menyebarkan data Dalam basis data Sertif Alasan-alasan Diperlukan Pregmentasi Yaitu Satu, penggunaan Dua, efisiensi Tiga, paralel Bilisme Empat, kamer Peraturan Yang harus direfisikan Sehingga mendefinis Fragmentasi Satu, kondisi lengkap Komplet Dinis Sebuah unit data Yang masih dalam bagian dari Relasi pertama Maka data harus berada Dalam basis fragment Ketika ada relasi Sebagian datanya Harus menjadi satu Satu-satuan Relasi Kedua, ada Recon Recon Sebuah relasi Asli dapat Digabungkan kembali Atau digabungkan kembali Dari situ Fragment Ketika Setelah dipecah-pecah Data masih memungkinkan Untuk digabungkan kembali Dengan tidak Mengumpulkan Data Ketiga Disjoint Disjoint Data di dalam fragment Tidak boleh diinginkan Dalam fragment lain Agar tidak terjadi Redundansi data Kecuali Unit Atribut Primary key Dalam fragmentasi Vertical Seperti yang Fragmentasi Yaitu Satu Enerja yang dapat Dukarkan Dan Tiga jenis Fragmentasi Satu Fragmentasi Horizontal Terdiri dari Tupol Dari fragment Global yang Kemudian Dipecah-pecah Atau disekat Menjadi Beberapa Subset Dua Fragmentasi Vertikal Bagi atribut 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 Dalam fragment Global yang Tersedia Menjadi Beberapa Grup Tiga Fragmentasi Campuran Cara yang Sederhana Untuk Membangun Fragmentasi Campuran Sebagai Berikut Satu Menggunakan Fragmentasi Sental Pada Fragmentasi Rizikal Dua Menggunakan Fragmentasi Rizikal Pada Fragmentasi Horizontal Sekian Pembahasan Dari Kami Semoga Pembahasan Kami Bermanfaat Bermguna Bagi Semoga Dan Bagi Teman Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Kepada Teman Yang Lain Terima Kasih Terima Sih